Kita boleh lihat gak sini, ada pesawat, ini guys, ini ada pesawat, macam pesawat helikopter baling-baling lah, ada kapal selam, ada pesawat lagi, Allahu Akbar, jadi kecanggihan di jaman sekarang itu sudah ada jaman dahulu guys ya, wow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, dijawabkan dari segala merah bahaya malah petaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit, amin amin ya rabbal alamin Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nge-click video ini, selamat datang buat teman-teman semua yang masih baru tahu channel ini, jangan lupa guys like, share, komen, dan subscribe-nya Terima kasih banyak karena support channel ini sampai sekarang, dan saya bangga punya kalian semua Oke kali ini kita akan reaksi sebuah video, salah satu requestan daripada teman-teman sekalian, ini Ustadz Amin guys, Masya Allah Teknologi jaman Nabi Nuh ya, Masya Allah, jom kita tengok videonya guys, let's go Oke guys, ini dari channel Ustadz Amin ya, langsung saja di subscribe, di like, dan di share video-video aja guys, ditonton semua ya Karena banyak pengajaran, ataupun ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan di channel Ustadz Amin ini, jom kita tengok videonya Nabi Nuh AS Nabi Nuh AS ini beza dia dengan Nabi Adam 1,600 tahun Beza dia, maksudnya kalau suruh timeline dia, masa dia, dia 6,400 tahun sebelum Masih 6,400 tahun sebelum Masih, oke Ulul Azmi ini, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad Okay Nabi Musa, dia bertentang, dia berlawan dengan tokoh Nabi Musa ya, siapa dia? Fir'aun Nabi Ibrahim, tokoh Siapa dia? Namrud Nabi Isa, tokoh Siapa dia? Herod de Grey Nabi kita Muhammad, tokoh Nabi Nuh, siapa dia lawan? Dia lawan siapa? Siapa tokoh yang dia lawan? Tak ada Dia lawan seluruh kaum dia Kerana apa? Kerana kaum dia sebenarnya sudah terlalu maju Waktu itu Kan? Jadi sebab itu, Nabi Nuh AS, kenapa tak ada satu tokoh nama? Sebab seluruh kaum dia Tak percaya dekat dia Dan mengengkar kepada dia Sebab ketika itu, teknologi sangat maju Seribu naratus tahun daripada Nabi Adam AS Iyukah? Jom kita tengok Al-Quran Surah Hud ayat 42 Salinkan ayat dia dulu Balik nanti boleh rujuk Al-Quran Allah bagi satu hin Apa yang berlaku zaman Nabi Nuh AS Surah Hud ayat 42 Allah SWT menyebut A'udhu subillahim syaitan rajim Ketika air mulai naik Macam mana banjir ni Macam mana banjir kan? Maksudnya air bukan sahaja daripada langit Tapi daripada bumi keluar Waktu itu Dan Nabi Nuh menyeru anaknya Sedangkan anaknya itu dalam Di satu tempat yang terpencil Nabi Nuh dekat satu kapal Allah sebut Nabi Nuh berada di satu kapal Yang ombak macam gunung Ombak macam gunung Dan dia menyeru anak dia Kita cerita bab logik manusia Kita berada di sini Kita nak panggil imam Dekat-dekat Masjid depan sendiri pun Tak dengar tau Imam 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 Tak dengar kan? Ha Ha Tak dengar Kita cerita logik manusia Sebab kita kan manusia Cerita kan? Ini dia berada di tengah laut Fi Maujin Kaljibal Maksudnya Dengan Dengan Ombak punya bunyi itu Sepertimana Apa? Sepertimana Gunung itu Dan Nabi Nuh menyeru anaknya Sedangkan anaknya berada di terpencil Marilah naik bersamaku Jangan kami bersama orang yang engkar Macam mana dia boleh Communicate Dengan anak dia Yang Fi Mu'zilim Dia terpencil Ok Dia terpencil Dan dia boleh Communicate dengan baik Dan anak dia menjawab pula Kan? Ini surahud ayat 42 Allah bagi hil Apa yang berlaku pada zaman Nabi Nuh A.S. Ok Kemudian Kita semua tahu Manusia Dihapuskan Hanya tinggal beberapa orang saja Habis Kan? Beberapa orang 6,400 tahun Sebelum Masihi Dan catatan Mengenai manusia hilang Tak ada siapa tahu Apa jadi Kepada manusia Sehinggalah Kerajaan Mesir kuno Mesir kuno ni Lebih kurang 2,400 tahun Sebelum Masihi 2,400 tahun Sebelum Masihi Ada sebuah kerajaan Mesir kuno Dipimpin oleh Firaun Firaun ni Istilah raja Firaun Kufu Firaun Kufu ni Yang bina Piramidnya Piramid ni Bukan dibina oleh Firaun zaman Nabi Musa Firaun Ramsis 2 Zaman Nabi Musa 1,300 tahun Sebelum Masihi Maknanya 2,400 tahun Sebelum Masihi Firaun Kufu Yang bina Yang bina Piramidnya Dan Firaun Kufu Dia bina Piramid Dia Tuliskan Catatan Sejarah manusia Yang terdahulu Maknanya Sejarah manusia Hilang Lebih kurang 4,000 tahun 6,400 tahun Sebelum Masihi Zaman Nabi Musa Habis hilang Firaun Kufu 2,400 400 tahun Sebelum Masihi Maknanya Mesir Kuno Dekat dalam Piramid Dia menulis Catatan sejarah Apa yang pernah Orang terdahulu ada Kejap lagi Benda tu bukan Satu rahsia lagi Pergi Pergi kita Search dekat Google Kita Cuba time Aeroplane Inside Piramid Kita boleh jumpa Catatan Firaun Kufu Bentuk Kapal terbang Bentuk Kapal Bentuk Kapal Selam Maknanya Catatan Itu catatan Pertama manusia Selepas Nabi Nuh Kita tak tahu Kita tak ada Tak ada buku pun Yang cerita Apa jadi Sehinggalah Firaun Kufu 2,400 tahun Sebelum Masihi Cuba boleh Dia bukan rahsia Dia dikongsikan pun 2,400 tahun Sebelum Masihi Firaun Kufu 2,400 tahun Aeroplane Inside Pyramid Kita boleh jumpa Catatan Dah banyak lagi Banyak lagi Sebelumnya Kita jangan fikir Kita mandi duduk Orang naik gua Itu tipikal Daripada teori Teori Mat Saleh Semua Supaya nak ceritanya Teori Darwin Itu betul Sebab kita Dari monyet Dari gua Nabi Adam Bukan begitu Nabi Adam Orang turun Dengan ilmu Dan juga ada Memory syurga Yang dibangunkan Sebagai khalifah Di muka bumi 2,400 tahun Sebelum Masihi Okay Allahumma salli'ala Sayyidina Muhammad Dah selesai videonya Guys Itulah tadi Daripada Ustaz Amin Tapi yang menarik Adalah di sini Kita nak tahu Kita ketika Mendengarkan video tu Saya tak nak potong Kan Nah sekarang ni Okay Kita akan tengok Macam mana Penampakan daripada Di dalam Piramid Kita boleh lihat Kat sini Ada pesawat Ha ni guys Ni ada pesawat Macam pesawat Helikopter Baling-baling lah Ada kapal selam Ada pesawat Lagi Wow Itu Menurut pemikiran saya Ini Macam pesawat kan Macam ni lah Allahu Akbar Jadi Kecanggihan Di jaman sekarang Itu sudah ada Jaman dahulu Guys ya Wow Ini loh Ini loh Ini sama kayak Apa sih namanya itu Guys ya Pesawat yang Capung gitu loh Guys ya Dan kapal selam Juga ada Ini gak tau Kalau kita masuk Kedalam Mungkin kita Boleh lebih Jeli lagi Melihatnya guys Allah Masulnya Alas Muhammad Allahu akbar Ya Jadi kecanggihan Di jaman dahulu Sudah ada Berarti Karena kecanggihan Ya Allahu akbar Nabi Nuh Ya Daripada Kisah ya Berarti Di jaman Nabi Nuh Itu Kisahnya Kata Amin Kenapa Tidak ada Tokoh Yang digambarkan Karena pada Masa itu Sangat Sangat Canggih Teknologinya Guys Wow Masya Allahu akbar Terima kasih Jazakumullah Usad Amin Yang sudah Menjelaskan Kepada kita Sehingga kita Faham dan Tahu Bagaimana Kehidupan Di jaman Terdahulu Allahu akbar Oke Kita akan baca Komentar sedikit Assalamualaikum Terbaik Ustaz Terima kasih Atas perkongsian Dan ilmu Alhamdulillah Betul Usa Amin Kata Nabi Adam Turun ke bumi Membawa ilmu Dan teknologi Syurga Betul Betul banget ya Bila saya Tengok anime Dr. Stone Baru saya dapat Bayangkan Macam mana Nabi Adam Turun ke bumi Dan gunakan Segala ilmu Dari syurga Untuk Bina Tamadun Oke Selanjutnya Disini ada Air dari bumi Adalah panas Dari mata Air panas Yaitu Keisannya Sekarang Adalah Kolam Air panas Nusantara Adalah Salah satu Tempat Terbanyak Kolam Air panas Di dunia Oh Benar Juga ya Pergunungan Himalaya Melimpahkan Air sejuk Turun Meliputi Keseluruhan Nusantara Dengan Memenuhi Lembah Andaman Dan juga Selat siam Yang dipisahkan Oleh Segenting Kra Oke Segenting Kra Adalah Bukit Pegunungan Di atas Selat siam Bekas Kerajaan Cermin Ini panjang 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 Tapi ini Ilmu pengetahuan Jadi teman-teman Bisa lihat Dan membaca Komentar-komentarnya Di sini Oke Itu saja Video kali ini Terima kasih Kepada teman-teman Semua yang sudah Menonton Semoga mendapatkan Ilmu yang bermanfaat Sejarah Pengetahuan kita Tentang Nabi-Nabi Zaman dahulu Dan juga Kisah Firaun Semoga kita Dihindarkan Daripada Sifat Firaun Ini Yang Masya Allah Masya Allah Terlalu Sombong Terlalu Ya Semuanya Over Dia sampai Mengatakan Bahwasannya Dia adalah Tuhan Seperti itu Nah Waduh Oke Terima kasih Dari Tengok video ini Sampai selesai Apabila ada Salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!